Intro Saat orang-orang sudah merasakan kendaraannya tidak enak Dan ingin melakukan modifikasi Hari kita baru dimulai Suku cadang yang kita siapkan hanya sedikit Tapi kita bisa menyediakan apapun permintaan pelanggan Selama ada dananya Itulah kebicaraan kita Bengkel kita buka jam 9 pagi hingga jam 7 malam Mereka menyebutnya Jangkar Sauter Apakah kita punya pelanggan? Mereka menyebutnya? Mereka menyebutnya? Amat jua yang bukan Domo minasan Selamat datang kembali di Amatiran Jangkar Di vlog bengkel episode kedua Dimana episode sebelumnya Kita terakhir kali dimasuki oleh Honda Stream dan Hyundai Gates Dan di episode ini kita akan mengerjakan pekerjaannya Ini sudah lumayan parah nih Tidak kena-kena Sebelum kita lanjut ke Hyundai G20 Montir kita yang satu lagi Dede Balok sedang mengerjakan Dunukan radiator yang sudah kropos Dan akhirnya sudah selesai Ini dia hasilnya Seperti baru lagi Kita kembali ke Honda Stream Dimana kita sudah selesai melakukan penyekrepan Dan sudah rata juga Akhirnya kita pasangkan headnya Dan kita set lagi semuanya Hingga mobil ini bisa kita nyalakan Dan kita tes apakah kompresinya masih bocor atau tidak Ayo Waktu kalian tinggal 10 menit lagi Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini hari kelima Malam hari pada saat Si Arfi ini mau keluar Anjir panas Mau keluar power steeringnya bunyi Jadi kita mau tes dulu Kita tuker dulu Power steeringnya Kita ada stok Mudah-mudahan langsung hilang masalah perbunyian disini Oke Tidak memerlukan waktu yang lama Untuk menghilangkan suara-suara di bagian mesin CR-V ini Akhirnya pekerjaan kita pada Honda CR-V Generasi ketiga ini sudah selesai Lanjut kita intip Honda Streamnya Sudah bisa kita tes Sampai jumpa di bagian mesin Gimana? Gimana? So far so good So far so good Honda CR-V pun sudah selesai Dan Honda Stream juga sudah selesai Untuk bagian Honda Stream Hanya beberapa part-partnya saja Yang belum kita pasangkan Dan kita kuras juga radiatornya Agar lebih aman Oke Ini Hyundai Gates 1400 cc Kita mau turunin mesinnya Gimana deh? Turunin mesin? Kalau nggak bisa Gue jitak lu deh Ini kita mau cek dulu Dalamnya Yang jelas Keluar ring share Kena Nanti kita cek Apa namanya Metalnya Metal cek dek Metal dan jalan Metal duduk Tapi kalau kita denger dari suaranya sih Dia masih Nggak kena ya Masih enak Belum kena lah Cuma nggak tahu nanti kalau udah dibongkar Oke Hyundai Gates Kita lihat dalamnya Masih Rapi Ininya Emang begini ya Saya tidak pernah melihat Hyundai Gates Oke Enak juga ini mobil Kalau buat warna wiri Kecil Hirit Dan spare partnya juga Nggak terlalu mahal Honda Stream Beres mo? Enggak 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 Mantap Jadi Kita bisa Mengerjakan Project lagi Mbak Waktu awal dateng Mobil ini Sekali shutter Nggak mau hidup Karena Sensor PCV Nggak kecolok Sekarang Sudah mau Oke airnya sudah bersirkulasi dengan bagus Sip Kita mau kuraslu radiator ya Karena yang di bagian dalam mesinnya kotor banget Kembali sepi Di hari ke-6 pun pekerjaan Si Arfi dan Stream sudah selesai Ya kita lanjut ke pekerjaan Hyundai Gates Dan beberapa proyek-proyek kita Yang nantinya akan kita upload tersendiri Jadi kita akan mengganti Cluster instrumennya Limit kontrolnya jadi digital UHDM UHDM Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Hyundai Gates ini mesinnya udah turun kita tinggal nunggu spare part karena kalau pakai yang ori mesti inden ya dan ya bengkel kita kembali sepi lagi ya mumpung ada slot sih mungkin teman-teman kalau mau kesini mumpung masih ada docknya jadi bisa kita kerjakan sambil menunggu project-project ya jadi kita bakal upload vlog-vlog bengkel ini sambil menunggu tiga project yang istimewa selesai oke jadi kalau malam disini yang jaga mul kita bakal masak kalau buat makan jadi irit mau masak apa mul? hari ini menunya nasi lewat pakai apaan mul? pakai ikan jamba roti mantep nih kayaknya kalah nih master chef lalapnya nggak ditanya bos lalapnya bos apanya? lalapnya nggak ditanya lalapnya lalapnya bagaimana mul? oh lalapnya putih ya mati mul gue keren lu mau ngalapin baut mul oke jadi seperti apa cara bikin nasi lewat yang benar sebenarnya dipakai kompor dot ya iya karena ini nggak ada panci nggak ada panci itu daun apaan? daun salam ini daun salam ini bumbunya bumbunya oh itu daun salam dimasukin terus masukin penyedap penyedap rasanya secukupnya terus masukin apa lagi? teri masukin teri jadi ini bisa teman-teman gunakan apabila mau piknik atau lagi di bengkel kita tunggu jadinya disini juga stok Indomie ya mungkin Indomie mau sponsor atau nggak mie instan lainnya silahkan nah ini dikasih minyak goreng dikasih minyak goreng satu sendok satu sendok satu sendok minyak rem eh minyak goreng makes ecu bakalan buat di mobil mana ini fuel pump fuel pump jepang cukup lama nunggunya carburator ini kita jual nyari golok jangan motong kucing oke nih nasinya udah matang mari kita lihat wah mantap wanginya sedap banget nih wanginya kita tinggal goreng lauknya mudah seperti melakukan swap engine mantap ini sekarang vlog makan-makan cocok kalau badan lo pol hari ketujuh iya kagak pake map sensor iya kalau pas hidup bisa kalau pas udah mati nggak bisa hidup dia jadi ini apa berebetnya vakum vakum ya pokoknya vakum udara sama bensin injektor dknya kan tadi kedip nih tadi dia juga bilang dknya emang kedip itu dari selenoidnya bersihin dulu selenoid metik lakangan apanya yang dipejar kan servis kan protokolik motor injektor barangnya itu dulu itu terakhir yang ngebersihin doang oh ya diganti juga kan olimatic ya olimatic ganti juga wih set ini gak ada terakhir kapan servis ya mul udah 2 tahun kali gak ganti olimatic hatep hatep wow injektornya kotor banget trotolnya juga parah mobil ini selalu ada jadi dia kalau di rumah ngomongnya ke kantor tapi ngantornya disini juta ya apa dek metal masih pada bagus tadinya intek ini lebih hitam dari kulitnya dede sekarang malah hitaman kulitnya dede oke jadi ini Hyundai gauge-nya dudukan seal clap patah clap-nya juga bengkok luar biasa luar biasa scan innova sensor speedo nya mati tapi udah diganti masih mati juga begitu kita scan dari kabel kemungkinan ada yang kebuka atau kotor kita coba cek jam 10 malam innova lagi idelnya terlalu kecil jadi kita akan melakukan tune up sekaligus scan bengkel 24 jam lama sekali komunikasinya hari ke-7 jam 11 kurang 15 oke bocor di apa namanya pembuangan radiator buat angin jadi ini overheat terus karena airnya berkurang terus kita udah ada spare part ya oke ini hari ke-8 berarti masuknya teman-teman karena tadi yang innova yang masuk jam 10 tadi beres jam 4 pagi karena kita betulin kita tune up idelnya udah mau normal cuman masih drop pada saat nyalain AC jadi memang kalau innova itu kan dia sudah drive by wire jadi kita mau gak mau nextnya akan ngakalin DBWnya tapi sekarang karena sudah jam 4 pagi dan rumah customer tersebut cukup jauh di Tangerang akhirnya untuk sementara kita biar buat aman dulu dia pulang nah sekarang kita lanjut ke Toyota Rush ini tapi kita break dulu subuh setelah itu mungkin nanti akan kita lanjut jam 9an atau jam 10an ya kita mau istirahatin mata dulu hari ke delapan kita betulin speedometer innova lagi baru datang lagi kulennya keras kocok-kocok kali ini busa dari kulennya gimana 24 jam masih ada lagi satu disana tinggal apanya mul setir jadi bos setirnya dia agak goyang yang innova kita coba betulin oke kita coba cek sampai fannya hidup apanya water pumpnya kebuka ya water pump sih termostat termostatnya kebuka ya maklum kita kurangi sirat semua jadi kalau termostatnya kebuka terus air disini penuh berarti ada angin dia oke kita nunggu fannya hidup dulu kita tes masih ada kebocoran gak nih ini radiator ya dua innova speedometer udah betul mon terus tir tinggal sound system ini bisa semua mulai spion udah spion spionnya oglek jadi kita betulin juga sekarang tinggal masang head unit sip jadi speedometer meter tuh ICnya yang kena itu makanya dia kebawah tuh jarumnya kelihatan ya kebawah lah pokoknya tapi begitu dikontak baru dia naik udah kita betulin kebawah lagi kebawah lagi dia karena dilangsungin sama simul karena ICnya susah nyarinya mesti pesen tapi untuk ya untuk dipakai-pakai dulu aman yang penting kilometernya kan jalan untuk toyota ras sudah selesai dan sudah tidak ada kendala lagi akhirnya kita lanjut ke toyota innova yang banyak sekali permintaan customer nya kita akan memasakkan audio dan kita sudah betulkan beberapa part-part yang rusak juga dan ya kita sama sekali belum istirahat di hari sabtu minggu ini luar biasa oke hari ke delapan jam setengah delapan sama sekali belum pulang kurang tidur juga ini sedikit lagi beres speedometer udah betul audio udah kita pasang sesuai request owner nya kabel-kabel audio juga sudah kita rapihkan ini tinggal pasang-pasang aja spion udah betul habis ini kita istirahat jadi kali ini total di serbu toyota gimana mul diserbu toyota mul bajunya jauh wanda bos kacau ini salah pake baju ini salah pake baju sambil menunggu project nih ya oke kita sudahi dulu vlog bengkel kali ini sampai disini sampai ketemu di vlog bengkel episode selanjutnya mudah-mudahan banyak lagi customer nya hehehe hehehe